Halo shalom anak-anak mis, kali ini kita akan belajar agama Kristen kelas 4. Nah sebelum kita memulai materi pelajaran kita, sebaiknya kita memulai dulu dengan berdoa. Anak-anak mis, semuanya lipat tangan, turdukkan kepala, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk segala berkat, anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Sehingga pada hari ini kami masih bisa merasakan berkat yang Tuhan berikan melalui nafas kehidupan. Tuhan Yesus yang baik, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari isi firman Tuhan melalui pelajaran agama kami. Tuhan Yesus biarlah kiranya pelajaran kami ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan 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 Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tidak di dalamnya Yesus pokok dan kita menjalankan Tidak di dalamnya Yesus pokok dan kita menjalankan Tidak di dalamnya Pastilah kau akan berubah Nah anak-anak mis, kali ini kita masuk pada materi pembelajaran kita di bab 2 Coba kamu perhatikan buku kamu masing-masing Nah tertulis makna kehadiran Allah dalam hidup manusia Nah ayo kita buka buku kita halaman 14 Di situ ada pengertian dari kehadiran Tuhan Nah anak-anak mis, kali ini kita akan membahas pembelajaran kita tentang kehadiran Allah dalam kehidupan manusia Kehadiran siapa yang paling kamu dambakan saat ini? Pasti orang tua kan? Selain orang tua ada kakak, abang, adik, sahabat Tetapi yang terutama kita mengharapkan kehadiran Tuhan Yesus Nah Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita baik senang maupun sedih Tuhan Yesus ada selalu menyertai kita Suka cita kita akan menjadi lengkap ketika orang-orang yang kita kasihi hadir di dalam hidup kita Nah makna kehadiran Allah dalam hidup manusia itu ada 4 Coba kamu perhatikan buku bacaan kamu halaman 14 Yang pertama bukti kasihnya kepada manusia Itu buktinya Tuhan Yesus mati di kayu salib Yang kedua membawa suka cita untuk menikmati semua berkat Tuhan Tuhan Yesus memberikan kita suka cita yang luar biasa melalui nafas kehidupan Itu adalah buktinya Yang ketiga mempererat persaudaraan dan persekutuan Kita bisa saling menghargai sesama kita, kita bisa menghargai orang lain Dan yang keempat mengajarkan manusia untuk bersyukur dalam segala keadaan Sama seperti saat ini keadaan dunia ini dengan masa pandemi yang kita alami Itu kita harus bersyukur kepada Tuhan Tidak boleh mengeluh Nah kali ini kita lanjutkan pembelajaran kita di halaman 16 Ya disini ada judul Bukti kehadiran Allah dalam peristiwa yang menyenangkan Nah seperti Miss Melda bilang tadi ada keadaan senang maupun sedih Sekarang kita bahas untuk keadaan yang menyenangkan Di dalam buku pembelajaran kamu Disini ada cerita tentang Musa yang menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir Musa menuntun bangsa Israel itu menyeberangi laut teberau Nah anak-anak Miss disitu Tuhan yang menuntun Musa Sehingga bangsa Israel keluar dari Mesir mereka penuh dengan sukacita Karena Tuhan Yesus menyertai kehidupan mereka Bisa Israel keluar dari Mesir Tuhan mengadakan mujizatnya sehingga membelah laut teberau Agar bangsa Israel bisa keluar dari Mesir Ketika Tuhan Yesus menyatakan mujizatnya Lalu bangsa Israel secara cepat berjalan menyeberangi laut teberau Ketika bangsa Israel sudah sampai di seberang Tuhan Yesus menutup kembali laut teberau Sehingga para tentara Israel itu banyak yang tenggelam Nah dalam peristiwa yang menyenangkan Kehadiran Allah memberikan sukacita Hal ini dibuktikan dengan keyakinan Dan akan pimpinan Tuhan Bertambah besarnya kasih Allah satu dengan yang lain dalam hidup kita Maka persaudaraan kita semakin erat Kita sering mengucap syukur akan kebaikan Tuhan Nah sudah paham ya anak-anak Miss Untuk peristiwa yang menyenangkan Sekarang peristiwa yang menyedihkan Kamu bisa perhatikan buku pelajaran kamu di halaman 18 Di sini ada peristiwa yang tidak menyedihkan Penuh dengan air mata Penuh dengan kesedihan hati Di sini ada cerita tentang Maria, Martha, Lazarus Mereka bersaudara, mereka satu keluarga Namun ketika si Lazarus mati Maria dan Martha sangat sedih Mereka mengadu kepada Tuhan Tuhan sekiranya engkau ada di sini Saudaraku pasti tidak akan mati Kata si Maria sambil menangis Kamu bisa baca ya anak Di Yohanes 11 ayat 33 sampai 35 Nah di situ Tuhan Yesus tidak tinggal diam Tuhan Yesus membangkitkan si Lazarus Sehingga duka cita Kesedihan yang dialami si Maria dan Martha Berubah menjadi suka cita Nah di sini juga ada cerita pada Luka 7 ayat 11 sampai 17 Tentang Tuhan Yesus dalam perjalanan menuju kota bernama Nain Rombongan Tuhan Yesus bertemu dengan rombongan pengusung Seorang anak muda Anak seorang ibu di Nain telah mati dan hendak dikuburkan Tetapi Tuhan Yesus mengadakan mujizatnya lagi Anak tersebut bangkit kembali Nah anak-anak Miss Coba perhatikan buku pelajarannya di halaman 19 Di sini ada kehadiran Allah dalam peristiwa tidak menyenangkan dibuktikan dengan yang pertama Keyakinan akan penyertaan Allah Nah kita harus percaya Dalam kita sedih Tuhan Yesus hadir Ya kan anak Lalu yang kedua Selalu ada ucapan syukur meskipun dalam keadaan sedih Yang ketiga orang percaya Nah seperti kita ini orang percaya Menerima bahwa itu adalah keputusan terbaik yang Allah izinkan terjadi Jangan marah-marah sama Tuhan Yesus ketika mama papanya lagi sakit Jangan marah-marah sama Tuhan Yesus ketika kamu dapat nilai yang jelek Tetapi mengucap syukur Supaya Tuhan Yesus berikan keadaan yang lebih baik lagi Anak-anak Miss Pada halaman 21 kamu boleh baca tujuan kehadiran Allah dalam berbagai peristiwa di dalam kehidupan kita Kamu baca ya nak ya di rumah ya Nah anak-anak Miss sampai sekian dulu topik pembelajaran kita pada bab 2 Nah anak-anak Miss kita sudah membahas pembelajaran kita kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita Baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sedih Anak-anak Miss Miss akan memberikan 10 soal untuk tugas kamu di rumah Kamu kerjakan di buku latihan agama dengan rapi dan memakai pen berwarna hitam Nah kamu bisa mengambil jawabannya itu pada bab 1 dan bab 2 Nah kita sudah selesai membahas materi pembelajaran kita Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini Sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu Mari kita bersatu di dalam doa Tuhan Yesus yang baik terima kasih untuk materi pembelajaran kami pada hari ini Mengenai cara bersyukur akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami Baik dalam keadaan sedih maupun dalam keadaan senang Tuhan Yesus biarlah kiranya kami tetap bersyukur dengan keadaan yang kami alami Dan kami dapat saling menghargai satu dengan yang lain Terutama kami tetap mengutamakan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami Tetap jagai kedua orang tua kami Tuhan Berikan mereka rejeki dan berkat yang melimpah Terima kasih Tuhan Yesus yang baik kami berdoa Dan kami mengucap syukur Amen Sampai jumpa anak-anak Miss Tuhan Yesus memberkati